Bank Sulut Go baru-baru ini digoncang dengan adanya kasus skimming dana nasabah lewat mesin ATM oleh 4 orang tersangka jaringan sindikat pembobol Bank Internasional. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 5,4 miliar rupiah dana nasabah berhasil dibawa lari para tersangka dalam aksi pembobolan yang dilakukan sejak Januari 2022 lalu dan Juli baru-baru ini. Para tersangka melakukan aksinya dengan memasang alat skimming di sejumlah mesin ATM BSG di Kota Manado untuk mencuri data nasabah, lalu menarik dan mentransfer dana tersebut dengan memakai kartu ATM palsu yang telah menggunakan Magnetic Stripe. Lalu kemudian ditransfer ke akun Indodax dalam bentuk Bitcoin cryptocurrency. Menyadari kelemahan dari sistem keamanan perbankan mereka, pihak BSG memberikan jaminan untuk memperbaiki dan memperketat sistem keamanan perbankan mereka untuk menghindari terjadinya pembobolan serupa di kemudian hari. Jadi kami melakukan istilahnya perbaikan-perbaikan di sisi ATM kami. Kalau masalah skimming, kami sudah dapatkan. Cuma memang data-data pendukung lain belum kami bisa berikan. Dengan adanya kejadian itu, kami memperketat dari sisi pengawasan. Makanya setelah kejadian kedua ini, kami boleh memberikan data yang akurat telah kebobolan serupa, termasuk salah satunya data dari CCTV yang ada. Ditambahkan juga pihak Bang Sulut Go telah mengembalikan seluruh dana-dana sahabat yang mengalami kerugian akibat kasus skimming tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian masih memburu satu orang DPO warga negara asal Bulgaria bernama Milkev, yang adalah otak dari kasus skimming tersebut.